Selanjutnya Pemirsa, Ririn Marlia Azari, Ketua Bidang Advokasi Kebijakan Publik BPNA menilai kontroversi ajang pemilihan Miss Universe Indonesia menjadi bagian tanggung jawab korporasi jika dilihat dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk konteks kasus ini, kalau saya boleh memberikan tanggapan justru mungkin yang salah adalah orang-orang yang memanfaatkan sebuah situasi yang orang lain tidak bisa menyatakan apa yang dia pikirkan secara utuh begitu ya. Jadi di luar itu saya lebih berfokus kepada misalnya terjadinya relaksi kuasa pada saat proses body checking misalnya ya. Kemudian terdapat misalnya, karena kan sekarang ini kontestan sendiri masih banyak yang berpikir misalnya kenapa dia tidak melaporkan dari dini atau misalnya banyak diserang juga begitu ya mas ya. Jadi saya kira kita harus melihat kasus ini secara komprehensif juga gitu ya. Kita juga harus punya perspektif terhadap korban juga gitu karena mungkin sebagai kontestan dia juga tidak bisa jadi sedang tidak berpikir bahwa ini bagaimana ya atau misalnya harusnya seperti apa ya. Atau misalnya apakah misalnya saya tidak membaca kontrak dari awal ya kok ada sesi seperti ini ya. Saya kira nah itu juga sepertinya harus ditelusuri lebih lanjut gitu ya. Tapi intinya yang harus kita garis bawahi memang terjadi rentang kuasa yang sangat jauh sehingga memunculkan potensi terjadinya kekerasan seksual dalam hal ini gitu ya. Dan apa namanya terkait kalau tadi Mas Isan ceritakan bagaimana untuk ajang kontes kecantikan itu sendiri ya saya kira mungkin itu bisa di eksplorasi lebih jauh ya. Kalau misalnya bagaimana momentum-momentum kontes seperti ini tidak hanya memperlihatkan kecantikan fisik yang standarnya saja saya kira belum bisa disepakati bersama gitu ya. Apalagi ini standar yang bolehlah kita katakan itu standar dari pihak penyelenggara gitu bukan standar dari masyarakat misalnya dan seterusnya.